Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Peugeot 2008. Ini adalah model yang paling menarik dari Peugeot karena ini pertama kalinya dimasukkan ke Indonesia dan ini adalah model Peugeot paling terjangkau di Indonesia sekarang dan dia berada di pasar medium SUV yang kemungkinan besar akan head to head dengan Honda HR-V. Oke, jadi ini adalah alternatif pemain Eropa di pasar yang sebagian besar dikuasai oleh mobil-mobil Jepang dan kita akan lihat apa saja detail dari Peugeot 2008 kemudian saya juga akan membawanya ke jalan untuk mengendarainya langsung untuk tahu bagaimana performanya, konsumsi bahan bakarnya serta apa saja plus dan minus dari mobil ini. Dilihat dari segi dimensi dan konfigurasinya, memang Peugeot 2008 ini berada di kelas medium SUV di mana di situ ada Honda HR-V dan Hyundai Creta walaupun memang mobil ini kalau dibandingkan harganya dengan Hyundai Creta sedikit lebih tinggi dan jika dibandingkan dengan HR-V ternyata ada irisan yang terjadi. Mobil ini dijual seharga Rp 490 juta yang mana itu artinya Rp 90 juta lebih mahal dari Hyundai Creta tipe teratas tapi Rp 9 juta lebih murah dibandingkan HR-V tipe teratas. dan mobil ini memiliki konfigurasi mesin yang unik karena satu bukanya ini di sebelah kiri dan sementara rivalnya di kelasnya itu memakai 1500 cc naturally aspirated engine atau 1500 cc turbo seperti di HR-V yang RS mobil ini memiliki mesin 1200 cc 3 silinder jadi ini satu-satunya pemain 3 silinder di kelasnya tapi mesin 1200 cc 3 silinder ini memiliki tenaga yang impressive yaitu mencapai 130 hp sebagai perbandingan kalau HR-V yang 1500 cc itu hanya 121 hp walaupun dia memang masih di bawah yang HR-V 1500 cc yang bisa menghasilkan 177 ps tapi dia tenaganya definitely di atas Hyundai Creta dengan ini 130 ps yang menyalurkan tenaganya ke dua roda depan lewat transmisi otomatis 6 speed nah jadi memang kalau dari segi harga terlihat dia agak mahal oke lah tenaganya 130 hp artinya 9 hp lebih besar dibandingkan HR-V yang 1500 cc tapi harganya mendekati ke HR-V yang 1500 cc turbo tapi jangan lupa ini adalah Peugeot jadi dia lebih premium dibandingkan Hyundai lebih premium dibandingkan Honda dan ini desainnya juga cantik sekali dan ini mungkin alternatif bagi Anda yang ingin merasakan nuansa Eropa di kelas yang biasanya dikuasai oleh mobil Jepang tapi sekarang kita lihat apakah selisih harga yang lumayan jauh itu bisa membayar bisa terbayar dengan kualitas yang dimiliki mobil ini kita mulai dari desainnya Peugeot memiliki logo singa dan ini bentuk lampunya nih seperti cakaran-cakaran kalau saya nyalakan lampunya Anda bisa lihat disini nah ini lampu kecilnya DRL-nya ini seperti cakaran singa keren sekali secara overall bentuknya juga atraktif ya apalagi sekarang logo Peugeot-nya ini diletakkan di grill dan di kap mesin ini 2008 bukan logo Peugeot disini tapi 2008 kelihatan disini 00-nya ini disatukan jadi memang 2008 ini nama mobilnya sebenarnya secara basis mobil ini memang adalah Peugeot 208 hatchback yang ditinggikan makanya namanya juga mirip 2008 tidak ada fog lampnya disini jadi hanya lampu LED disini tapi memang ya tampilannya sudah modern kemudian dari samping ini juga modelnya gagah dengan ban 17 inci 215-60 R17 dan garis-garis bodinya ada cladding di sparkboard juga atau over fender yang berwarna hitam ini menambah kesan gagah sebuah crossover detail yang menarik disamping mobil ini adalah dua garis ini jadi ini garis yang tidak biasa benar-benar dipotong seperti di pahat mobilnya seperti ini karena memang Peugeot dari dulu selalu mengedepankan nilai seni atau artistik dari sebuah mobil jadi mereka berani melakukan guratan-guratan desain yang tidak wajar termasuk juga di lampunya ini keren sekali ini dikelilingi oleh Mika di luar tapi di dalamnya ini ada lampu LED yang menyala keren dan senada dengan desain mobilnya dan senada dengan desain lampu depan juga dan disini tidak ada 2008 lagi di tengah 2008-nya di bawah tapi dia ada tulisan Peugeot bukan hanya logo singa disini dan belakangnya menurut saya keren apalagi dipadu dengan dua buah kenalpot asli mesin tiga silinder tapi kenalpotnya dua ini belum elektrik jadi masih manual dan di bawah sini ada bagasi yang oke kalau dibandingkan Honda HR-V memang tidak sebesar Honda HR-V tapi ini masih lumayan memadai dan di bawahnya ada ban serep yang ukurannya itu space saver ya jadi lebih kecil ukurannya ya it's oke bagasinya tidak terlalu besar tapi masih memadai untuk membawa barang kalau kita mau liburan di weekend ini tidak masalah dengan mobil ini dan kalau kita lagi mau membawa barang yang lebih banyak lagi kursi belakang ini juga bisa dilipat ke depan lewat tuas yang ada di sampingnya walaupun memang dia tidak rata ya ya masih tidak rata jadi memang lantainya lebih rendah dibandingkan jok belakangnya nah sebelum saya masuk ke dalam saya juga mau memberitahu sesuatu yang unik ini kuncinya jadi kuncinya ini sudah smart keyless entry dan dia sudah dilengkapi juga dengan fitur walk away lock jadi semisal kita setelah membuka pintu dan kita menjauh dari mobil maka dia akan secara otomatis mengunci mobilnya sendiri nah ini saya tidak mencet sama sekali dia otomatis mengunci sendiri tapi yang unik ketika saya membawa kuncinya dan saya mendekat ke mobil dia juga akan membuka secara otomatis jadi ini mengunci otomatis dan membuka otomatis anda bahkan tidak perlu menyentuh tombol apapun oke sekarang kita ke bagian belakangnya di belakang ruang kakinya biasa saja ini posisi berkendara saya saya tingginya 177 cm dan anda bisa lihat masih ada ruang kaki tidak banyak tapi masih cukup memadai dan di bawah juga masih bisa menjulurkan kaki kemudian headroom wah ini juga masih lega dan paha ini tersangga dengan baik bukan karena kursinya yang tinggi tapi karena lantainya yang rendah tapi memang lantai yang rendah ini membawa konsekuensi jadi ada gap yang cukup besar dengan bibir pintunya ini jadi kadang-kadang agak terhambat tapi ketika kita duduk jadi membuat paha tersangga lebih baik ini bangkunya juga lumayan empuk dengan jok kulit yang ini bagus materialnya sayangnya tidak ada armrest di bagian tengah sini dan tidak ada juga AC tidak ada juga USB slot jadi ya belakang sini kurang begitu menyenangkan ya apalagi kalau dibandingkan Honda HR-V misalnya HR-V jauh lebih lega ada USB slotnya ada ventilasi ACnya di belakang disini tidak ada tapi juduknya masih lumayan nyaman tapi yang paling menarik dari mobil ini adalah bagian depannya yang benar-benar tidak 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 ada samanya dari rivalnya ini beda sendiri 2008 ini menjadi model ketiga Puzio yang dijual di Indonesia sekarang karena sebelumnya hanya 3008 dan 5008 jadi hanya yang SUV-nya saja Puzio jualan di Indonesia tapi 3008 dan 5008 itu saya sangat suka karena interiornya futuristis dan bagaimana dengan 2008 lebih futuristis lagi astaga ini instrumen paling keren yang pernah saya lihat mungkin bukan hanya di mobil seharga ini tapi hampir di semua mobil mungkin ini instrumen yang mirip kerennya dengan ini adalah instrumen S-Class paling baru tapi ini 3D jadi ada dua layar ada layar digital di belakangnya di latar belakangnya dan itu juga resolusinya sangat bagus kemudian kira-kira 3 cm di depannya itu ada layar lagi yang transparan dan itu bisa menampilkan citra berbagai macam hal dan ini 3D efeknya jadi kalau kita lihat dari kiri kanan mereka itu bergeser dan ini benar-benar futuristis banget serasa instrumennya mobil konsep dan ini juga lihat rumah instrumennya ini bisa dipegang seperti setir pesawat Star Wars yang mau perang tapi berbicara setir andaikan setirnya yang ini setirnya juga gak kalah unik karena dia setirnya sama seperti 3008 dan 5008 dia flat top dan flat bottom karena dia ingin menempatkan setir ini di bawah instrumen jadi instrumennya itu di atasnya setirnya itu di bawahnya makanya setirnya itu kecil sekali ini jadi terasa seperti apa ya bukan mainan sih justru terasa seperti pesawat pesawat itu yang kita pegang itu di bawah di atasnya instrumen semua jadi instrumen itu tidak kita lihat lagi di antara di lubang setir ini tapi di atas setir nah posisi berkendaranya sendiri 2008 ini sudah bisa tilt dan teleskopik tapi memang karena posisinya yang agak ke bawah susah untuk kalau ideal itu seperti ini kalau kaki kita bisa lurus cuman tangannya pasti kejauhan jadi pasti agak nekuk sedikit ya masih oke lah posisi jutirnya agak terasa aneh karena Anda Anda tidak begitu bebas untuk menentukan tinggi dan rendahnya karena kalau enggak nanti setirnya akan menghalangi instrumen jadi Anda harus duduk lebih tinggi dibandingkan setirnya kemudian ini layarnya juga simple tapi resolusinya bagus dan dia sudah bisa support Android Auto dan Apple CarPlay dan yang unik walaupun sudah futuristik seperti ini ada sejumlah tombol fisik di sini ini untuk ventilasi AC kemudian ini untuk mematikan AC menyalakan AC kemudian ada hazard ada kunci pintu dan ada defogger belakang serta defogger bukan defogger maksudnya mengembuskan angin ke depan namun pengaturan AC untuk suhu besarnya fan itu tidak ada lagi di sini hanya bisa dilakukan di layar tengahnya yang kadang-kadang ini bisa agak merepotkan sudah kepanasan aduh ini menasarnya dimana AC nya kita harus ke menu AC dulu baru kita melakukan penyetelan dengan layar sentuhnya rem parkir elektrik sudah standar tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan auto hold kemudian ada drive mode drive mode nya standar di sini ada eco normal dan sport tapi bahkan di mode sport pun itu tidak ada perubahan yang menjadi warna merah gitu instrumennya enggak kelihatan sekali mobil ini bukan untuk pengendaraan yang sporty tapi pengendaraan yang menyenangkan dan unik lihat aja nih ventilasi AC nya di sini juga itu apa ya menonjol ke arah kita kemudian sayangnya di sini materialnya memang masih keras ya cuma ada material empuk di sandarannya kemudian ada ambient slide nya juga di sini it's okay ada material piano black tapi maksud saya ini desainnya ini berani sekali dan keren sekali desain dari interior Peugeot 2008 ini serta transmisinya ini bisa menipu karena transmisi model seperti ini tuasnya biasanya Anda berpikir akan ada tuas untuk ditekan di sini dan kita tinggal maju-mundur tapi tidak ini gated shift jadi ini seperti Mercedes-Benz jaman dulu jadi ada gate nya tidak perlu tombol lagi sekali Anda terbiasa akan mudah tapi pertama kali memang agak agak belum terbiasa gitu ya USB slot ini ditempatkan dengan sangat cerdas di sini jadi sangat memudahkan penumpang kiri dan penumpang kanan untuk menghubungkan gadget belum ada wireless charging di sini dan ada penyimpanan yang kecil tidak terlalu besar kemudian penyimpanan di sini juga sangat kecil udah kecil dibagi dua pula dua kompartemen jadi tidak terlalu berguna bahkan kalau ada mobil ini punya buku manual juga buku manual rasanya gak bisa masuk ke sini tapi visibilitas oke kemudian di sini ada pemantau penumpang belakang sudah menggunakan safety belt atau belum dan tapi ini megang setirnya tuh asik gitu loh gak kayak mobil biasa oke secara bentuk futuristis 3 dimensi instrumennya kemudian layout steer juga unik tombol-tombolnya juga unik desain dashboardnya juga unik bener-bener bikin rasa penasaran gimana impresi berkendaranya yaudah sekarang kita langsung jalan sebelum kami sampaikan tentang impresi berkendaranya kami lajukan dulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar Shell V-Power Nitro Plus Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga akselerasi lebih cepat dan performa maksimal dengan teknologi Dynaflex Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin Shell V-Power Nitro Plus penuh tenaga akselerasi lebih cepat oke udah selesai isi bensinnya dan sekarang praktis banget ya karena ada aplikasi Shell Asia yang di dalamnya ada Shell Go Plus jadi setiap kali isi bensin itu bisa tambah poin di sini bisa cek poin di sini tinggal scan jadi praktis banget gak perlu repot-repot bawa kartu lagi Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia let's go langsung kita tes Peugeot 2008 ini well impresi pertama yang terasa adalah keunikannya iya yang unik itu posisi nyetirnya ya mungkin memang gak ergonomis-ergonomis amat gitu ya tapi ini masih lumayan nyaman dan lucu gitu rasanya setir itu di bawah instrumen dan ini setirnya kecil sekali dan setirnya sangat enteng serta dia tuh dia tuh balik ke tengahnya cepat sekali setirnya apalagi kalau kita jalan pelannya kita belokin kita lepas tuh dia langsung balik lagi ke tengah yang bener-bener enteng dan cepat gak serasa kayak nyetir mobil serius kayak kayak nyetir mobil mainan dan remnya juga kalau gak biasa gitu itu sangat pakem karena dia agak-agak over-assisted gitu jadi nginjek nginjek gak terjadi apa-apa tiba-tiba nginjek dalam dikit tiba-tiba pakem banget terus habis itu apa ya tapi asik nyetirnya tuh asik effortless banget nyetirnya setirnya enteng visibilitas lega instrumen di atas seperti nyetir mobil konsep dari masa depan iya unik nyetirnya tapi menyenangkan mesin 1200cc turbo yang digunakan juga menyenangkan mesin 3 silindernya ini getarannya halus kemudian suara 3 silindernya tidak terlalu terasa kecuali pada saat kita akselerasi itu juga samar-samar terdengar tapi ini akselerasinya kuat terutama di kecepatan rendah ya itu torsinya sangat kuat dan itu juga dibuktikan dari hasil tes akselerasi kami 0-100 km per jam hasil pengetesan di Indonesia oleh kami sendiri mencatat angka 9,3 detik tidak sampai 10 detik yang mana itu adalah angka akselerasi yang cukup impresif dan gak terasa kalau mobil ini menggunakan mesin kecil karena tarikannya benar-benar effortless dan ada terus tenaga sampai kecepatan yang tinggi karena mesinnya kecil konsumsi BBM pun hemat ya di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam Peugeot 2008 mencatat 12,7 km per liter sedangkan di rute tol dengan kecepatan konstan 90 km per jam dia bisa di atas 20 km per liter hasil tes kami 20,5 km per liter di jalan tol secara konstan dalam hal kenyamanan Peugeot 2008 memiliki karakter suspensi yang agak kaku ya bantingan suspensinya memang cenderung agak kaku tapi saya gak bisa bilang ini sampai yang tidak nyaman tapi terasa kakunya itu terutama di jalan-jalan bergelombang kecil atau garis kejut misalnya kalau garis kejut itu lumayan terasa kakunya tapi begitu di tol seperti ini dengan kecepatan yang cukup tinggi dan gelombang jalan yang besar-besar ini terasa sangat nyaman terasa sangat Eropa dan mantap stabil jadi bantingannya dewasa ketika di tol seperti ini tapi ketika di jalan rusak di jalan pelan memang terasa agak kaku pengendaliannya sendiri sangat baik dan sangat stabil kita tidak takut bermanuver ekstrim sekalipun di kecepatan tinggi harus diakui pula ada beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini ya yang pertama itu tombol start-stopnya ini dia gak bisa yang sekali pencet itu langsung mesin nyala atau mesin mati dia harus dipencet agak lama jadi kalau gak terbiasa kadang-kadang kita sampai beberapa kali kita harus memencet tombol start-stop ini kemudian mobil ini futuristis ya instrumennya tiga dimensi lampunya LED keren-keren tapi kenapa ini lampu kabinnya masih bohlam berwarna kuning yang benar-benar tidak senada dengan nafas futuristis di mobil ini kemudian hal berikutnya adalah seatbelt ini tidak bisa dinaik turunkan ujungnya dan satu lagi infotainment ini infotainment dan instrumen itu terlihat futuristis tapi agak nge-lag jadi gak gak terlalu cekatan gitu ya ada lagnya sedikit gitu ya kalau yang di instrumennya malah lagnya agak banyak meski begitu ia juga punya banyak hal yang menyenangkan yang pertama bukaan pintu mobil ini sampai bawah tapi ground clearance juga lumayan tinggi jadi kita tetap bisa membuka pintu secara enak dan karena dia sampai bawah kita terhindar dari kaki itu kotor menyentuh bagian mobil yang kotor kemudian kualitas audio mobilnya ini juga sudah sangat baik walaupun kualitas audio masih standar belum menggunakan merek yang premium tapi ini sudah sangat baik kualitas dari audionya kemudian active safety braking juga ternyata sudah ada di mobil ini bahkan kalau kita membuntuti mobil ini terlalu dekat ke depan dia ada tulisan obstacle close secara 3 dimensi juga yang keren dan kalau kita mau menabrak dia masih bisa melakukan pengereman walaupun mobil ini tidak dilengkapi dengan fitur radar yang lengkap tapi minimal di kondisi emergency ketika mau menabrak masih ada pertolongan dari active safety braking dan tentu saja hal yang paling menyenangkan di mobil ini adalah melihat instrumennya yang tidak membosankan dashboardnya setirnya 3D instrumennya yang benar-benar itu bikin mood itu jadi enak benar-benar mood booster ini kabin dari Peugeot 2008 ini pada dasarnya Peugeot 2008 adalah alternatif yang menyenangkan di pasar medium SUV saya tidak bisa bilang mobil ini fun to drive yang benar-benar menggugau untuk dikendarai secara sporty walaupun dia cukup kencang dan pengendaliannya lumayan baik tapi dia bukan yang rasanya itu sporty dan kita ingin berkendara secara agresif tapi Peugeot 2008 ini nice to drive bukan fun to drive tapi nice to drive seneng aja mengebundikan mobil ini enggak bosan-bosan dan terasa sekali keindahan Perancisnya di mobil ini dan ya really really nice to drive puja 2008 mungkin saja bukan mobil yang paling bertenaga di harganya mungkin bukan yang paling lega atau yang paling nyaman tapi jelas dia adalah yang paling futuristis paling unik dan paling membuat senyum ketika kita berkendara di dalamnya enggak ada bosan-bosannya bawa mobil ini selama beberapa hari saya bawa mobil ini selalu senyum dan exciting rasanya karena banyak hal-hal yang tidak biasa di mobil ini dan ini cocok sekali bagi Anda yang menginginkan alternatif bukan merek yang itu-itu saja tapi ini adalah merek dari Eropa yang juga memiliki harga paling terjangkau untuk mereknya di Indonesia good job puja memasukkan 2008 ini ke Indonesia jadi begitulah hasil review lengkap kami atas puja 2008 jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel autodriver jika Anda belum main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami autodriver di google playstore terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati